Intro Pemirsa dalam rangka Silaturahmi menjelang pemilih 2024, PAN menerima kunjungan pengurus pusat Partai Gerintra. Pertemuan Silaturahmi pengurus DPP Partai Gerintra ke DPP PAN mendiskusikan perihal peluang kerjasama politik pada Pilpres 2024. PAN terbuka untuk memberikan dukungan terhadap tiga opsi pada Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Duet Ketua Umum Partai Golkar Erlanggar Tarto Zulkifli Hasan. Pertama, bagaimana proses pemilu Pilpres Pilkada 2024 bisa berjalan secara lancar, aman, damai, teduh. Kita sepakat bahwa kita punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan pesta demokrasi yang mencerahkan dan betul-betul membawa manfaat bagi seluruh masyarakat kita. Kedua, juga kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka. Dan kita akan memperjuangkan hal itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan, baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR RI. Dan komitmen itu kita kuatkan lagi di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Dan berikut juga yang kita sampaikan tadi, kita sepakat bahwa pertemuan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itu kita berharap baik Partai Gerindra ataupun Partai Amanat Nasional, pemilihan umum 14 Februari 2024, baik Pilpres ataupun pemilihan legislatif, bisa menjadi lebaran demokrasinya rakyat. Artinya rakyat bersukaria, rakyat bersenang, bergembira, karena akan hadirnya pemimpin baru, partai baru yang bisa memberi kesegaran bagi kepemimpinan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Yang kedua, kita sepakat menjaga konsistensi dan legasi dari Presiden Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin sampai akhir periode, yakni Oktober 2024, sampai terjadinya transisi kepemimpinan yang baru. Yang keempat, kami bersepakat bahwa kerjasama politik yang pernah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional bersama Gerindra 2014 dan 2019 diharapkan bisa dilanjutkan dalam pembicaraan-pembicaraan ke depan sehingga kerjasama politik antara Gerindra dan PAN di 2024 dimatangkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang akan datang. Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Skorno Putri di kantor DPP-PDIP. Pada pertemuan itu, PAN mengaku masih melakukan pembicaraan mendalam mengenai Capres 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekorno Putri di kantor DPP-PDI Perjuangan, Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerjasama. Dalam hal ini, memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI Perjuangan, Jumat 2 Juni 2023. Ketua Umum PDI Perjuangan, Jumat 3 Juni 2023. Ketua Umum PDI Perjuangan, Jumat 3 Juni 2023. PAN Hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi, terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, bicara soal Pilpres 2024, baru-baru ini lembaga survei indikator politik Indonesia merilis hasil surveinya yang menempatkan Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo. Selisih antara keduanya tidak begitu jauh. Dan kita akan mendiskusikan pada malam hari bagaimana salip-penyalip antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto dalam potret lembaga survei dan faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas kedua baca pres ini. Sudah bersama dengan kami, ada tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia. Ada Bang Rifki, karya sudah. Dan juga dari politisi PD Perjuangan dan ada Bang Andri Rosyadi, anggota Dewan Pembina, Partai Gerindra. Selamat malam, Mbak Bapak. Apa kabar? Selamat malam. Kita membahas hasil survei terbaru dari Mas Burhan yang kemudian sudah dilihat oleh publik bahwa menempatkan Pak Prabowo naik elektabilitasnya dan sekarang di posisi pertama. Sementara Pak Ganjar Pranowo di urutan yang kedua. Saya mau ke Mas Burhan dulu mungkin untuk menjelaskan lagi seperti apa temuan survei ini dan faktor apa yang membuat antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ini cukup ketat persaingan elektabilitasnya, Mas Burhan. Jadi, pertama yang ini saya sampaikan, ini kali pertama indikator melakukan survei dan semua simulasi konsisten menunjukkan keunggulan sementara Pak Prabowo meskipun kisarannya dalam margin of error dengan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, itu kami selama kurang lebih satu tahun terakhir, itu menemukan Ganjar Pranowo ada di peringkat pertama. Baru kali ini semua simulasi Pak Prabowo menyalip Ganjar Pranowo. Makanya kami sebut dengan istilah saling-salib. Karena sebelumnya, di 2020 sampai 2022, bulan April, itu Pak Prabowo peringkat pertama. Disalip oleh Mas Ganjar, April 2022. Dan sekarang kembali Pak Prabowo menyalip Ganjar Pranowo di sekitar bulan Amei 2023. Artinya, memang ketat persaingan antara dua tokoh ini yang membedakan dibanding sebelumnya adalah elektabilitas Anis Baswedan yang sempat menguat di akhir 2022, bahkan sempat menyalip tingkat gedipilihan Pak Prabowo di bulan November, itu ternyata melemah sepanjang awal 2023. Halo Mas Burhan. Oke, tampaknya ada... Dalam lima banderan. Oke. Ya, jadi... Gimana Mas? Silakan Mas Burhan, tadi sempat agak ada gangguan komunikasi, tapi bisa dilanjutkan. Ya, jadi yang selain tadi saling salip antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, ada tren yang kita tangkap di bulan terakhir, yaitu penurunan elektabilitas Mas Anis Baswedan. Jadi tren penurunan ini terjadi secara konsisten sejak bulan Januari sampai bulan Mei, padahal Mas Anis sempat menyalip elektabilitas Pak Prabowo di November 2022. Jadi kalau kita lihat perolehan di akhir 2022, itu kabar baik buat Mas Anis karena mengancam elektabilitas Ganjar di peringkat pertama, dan kabar buruk buat Pak Prabowo karena elektabilitasnya sempat yungsep ya, dengan selisih yang cukup signifikan antara elektabilitas Ganjar dan Anis yang ada di peringkat pertama dan kedua saat itu. Oke. Nah sekarang, kejadiannya berbalik. Jadi awalnya banyak orang yang mengira 2024 nanti itu terjadi big match antara Ganjar versus Anis. Alih-alih yang terjadi belakangan bukan big match antara keduanya, tapi friendly match tetapi juga ada big match-nya juga. Karena keduanya kan sama-sama tokoh yang berasal dari kubu pemerintah ya, antara Ganjar versus Pak Prabowo. Oke, variabelnya apa sih Mas Burhan atau faktor apa yang membuat elektabilitasnya Pak Prabowo ini trendnya kemudian naik? Nah yang dari data yang tertangkap sangat clear and clean adalah Pak Prabowo berhasil mencuri dukungan dari pemilih Pak Jokowi. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi misalnya dari dua variabel yang kita jadikan sebagai alat ukur adalah satu, mereka yang puas terhadap Pak Jokowi sekitar 79% data survei bulan Mei itu 37% memilih Pak Prabowo 39% memilih Mas Ganjar sisanya 13% memilih Mas Anies. Oke. Jadi Jokowi satisfied voters itu sekarang tidak didominasi oleh Ganjar saja. Oke. Nah yang kedua adalah kenaikan basis pemilih Pak Prabowo di kantong-kantong lamanya. Misalnya Jawa Barat dan Banten sebelumnya dikuasai oleh Anies Baswedan tetapi belakangan suara Pak Prabowo meningkat signifikan di dua wilayah ini dan itu yang menyebabkan Anies Baswedan juga mengalami penurunan. Jadi ada dua tadi. Satu peningkatan di kantong-kantong masa lama Pak Prabowo yang kedua adalah berhasil mencuri pemilih dari basis pemilih Pak Jokowi yang sebelumnya didominasi oleh Ganjar Prabowo. Oke. Menarik kita diskusikan lebih lanjut. Bang Andre Rorsiade cukup puas dengan hasil temuan terbaru dari Mas Buruhan ini bahwa elektabilitas Pak Prabowo ternyata trennya naik dan ada perluasan basis pemilih yang didapatkan tidak hanya pemilih lama tapi juga pemilinya Pak Jokowi sendiri. Tanggapan Bang Andre bagaimana? Ya tanggapannya tentu pertama-tama kami mengucapkan Alhamdulillah bersyukur bahwa tren elektabilitas Pak Prabowo terus tumbuh dan berkembang dan Alhamdulillah sekarang di posisi pertama. Ini patut kami syukuri tapi tentu sesuai arahan Pak Prabowo kepada kami tidak boleh jumawa tidak boleh sombong dan aku jadikan hasil survei yang positif ini menjadi penambah semangat untuk bekerja lebih keras lagi ya bekerja lebih keras lagi dengan turun ke lapangan temui masyarakat hadir di tengah masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat dan selain turun aktif di masyarakat bagaimana kader-kader gerinda dan pendukung Pak Prabowo secara organik juga harus lebih giat di media sosial untuk menebarkan hal-hal yang positif tentang Pak Prabowo dan juga menjawab hal-hal hoax dan fitnah terhadap Pak Prabowo itu yang akan kami lakukan dan terus kami lakukan ya saya rasa apa yang telah kami lakukan evaluasi setelah membaca survei Mas Burhan di bulan Oktober dan November 2022 ini membangunkan seluruh pimpinan Partai Gerinda dari tidurnya kami melakukan evaluasi besar-besaran ya karena waktu itu surveinya indikator Burhan menempatkan posisi Pak Prabowo di posisi ketiga waktu itu ya bulan apa Tuhan Oktober ya bulan November survei Oktober rilis bulan November ya itu terus terang membangunkan kami dari tidur kami lalu kami melakukan evaluasi besar-besaran ya hasil evaluasi ini kami praktekkan dan Alhamdulillah Pak Prabowo kembali rebound di posisi pertama dan juga kita melihat bahwa Pak Prabowo sebagai menteri terbaik Pak Jokowi juga berhasil meyakinkan Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo Pak Prabowo yang paling layak untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga tadi disampaikan Burhan hampir 60% pemilih lama Pak Prabowo ya 59,9% kalau asal datanya Burhan itu berhasil kami pulihkan kembali untuk memilih Pak Prabowo jadi Alhamdulillah ini menambah semangat kami ya kami akan bekerja keras lagi tentunya atas hasil survei indikator ini jadi ini penambah semangat kami Renhat intinya itu oke tapi menarik karena salah satu variabelnya adalah berhasil mendapatkan suara dari pemilinya Pak Jokowi artinya memang kalau kita lihatkan belakangan juga tetap terlihat bahwa ada kedekatan yang ditunjukkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ada billboard-billboard yang kemudian dipasang apa memang sengaja untuk masuk ke dalam pemilih Pak Jokowi juga sebetulnya strategi politiknya Bang Andre jadi begini jadi begini memang Pak Prabowo secara terang benerang clear dan clean sudah menyampaikan secara terang benerang bahwa beliau adalah sosok calon presiden yang akan melanjutkan keberhasilan pembangunan Pak Jokowi jadi kalau keberlanjutan Pak Jokowi ya ada di Pak Prabowo dan Pak Prabowo berkeliling Indonesia secara terang benerang bicara dimanapun kapanpun selalu beliau menyampaikan bahwa beliau memuji keberhasilan pemerintah Pak Jokowi dan beliau berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dan wajar saja apapun lembaga surveinya akan disebutkan termasuk surveinya Burhanuddin Muhtadi ini indikator politik menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri terbaik Pak Jokowi sehingga wajar dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan masyarakat juga melihat betapa tulusnya betapa loyalnya Pak Prabowo melaksanakan dan membantu Pak Jokowi sebagai menteri pertahanan dan tentu masyarakat bisa melihat dan akhirnya merasakan dan akhirnya memberikan dukungan bahwa yang layak melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sehingga perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi yang mungkin dulu ada di Mas Ganjar perlahan tapi pasti bergeser ke Pak Prabowo kalau di Litbang Kompas itu dari 21% di Januari 2023 lalu sekarang 26% di Maret di Mei 2023 kalau di tempatnya Mas Burhan saat ini 27% ya Alhamdulillah patut kita syukuri seperti itu Reinhardt oke baik saya harus ke Bang Rifki juga ini berarti Bang Andre untuk bertanya bagaimana langkah-langkah antisipatifnya supaya tidak bisa membendung perpindahan pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang ternyata terbukti dari survei ini menguntungkan secara elektoral ke Pak Prabowo sehingga surveinya baca presnya PD Perjuangan Mas Ganjar justru agak turun sedikit ini Bang Rifki ya satu kami tentu menghormati dan mengapresiasi survei yang dilakukan oleh Bang Burhan Nurimu tadi dan kawan-kawan dan saya kira secara metodologis tadi Bang Burhan sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa perbedaan prosentase antara Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto itu masih dalam margin of error sehingga sesungguhnya secara statistika kita boleh mengatakan tidak ada satu dengan yang lain yang lebih unggul kendati demikian survei bagi PDI Perjuangan tentu menjadi cermin sekaligus cambuk untuk terus menjadi bagian dari evaluasi kami atas mandat yang telah diberikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada 21 April 2023 yang lalu kepada Mas Ganjar Pranowo untuk ditugaskan sebagai calon Presiden Republik Indonesia bagi PDI Perjuangan survei yang dilakukan oleh Bang Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawan ini tentu membuat kami harus bekerja lebih keras lagi menyatukan tiga pilar penting kami kira di internal partai baik itu kawan-kawan yang di struktural partai kawan-kawan di legislatif partai dan di eksekutif partai jauh daripada itu tentu komunikasi partai pengusung dalam hal ini adalah PDI Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan dan dua partai non-parlemen yang saat ini menyatakan secara resmi mendukung Mas Ganjar Pranowo PSI dan Partai Hanura itu menjadi kekuatan yang harus terus kami lakukan sembari terus melakukan konsolidasi dengan ribuan relawan yang sekarang ini telah menyatakan secara sukarela mendukung Mas Ganjar Pranowo bahkan persis kemarin di Istora Senayan saya kira di Gelora Bung Karno kita tahu bahwa ada deklarasi secara resmi relawan dari Pak Jokowi tahun 2014-2019 menyatakan dukungan ke Mas Ganjar yang ketiga yang ingin saya katakan adalah bahwa approval rating yang diberikan publik kepada Pak Jokowi yang plus minus 80% itu tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi 80% itu memang sesuatu yang selama ini menjadi garapan yang harus terus kami lakukan sebagai partai pengusung Pak Jokowi sekaligus partai di mana Pak Jokowi bernama karena itu beberapa hal terkait dengan penegasan bagaimana Mas Ganjar sebagai bagian dari keberlanjutan legasi dari Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini 5-10 tahun ke depan itu terus dilakukan oleh partai dan diperkuat simbolisasinya ambil contoh misalnya ketua DPP bidang politik PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani beberapa waktu lalu datang ke Surakarta bertemu dengan Mas Gibran memastikan bahwa akan ada pertemuan akbar di Surakarta terkait dengan dukungan terhadap Mas Ganjar pada satu pihak dan meminta Mas Gibran secara resmi menjadi juru kampanye atau juru bicara dalam konteks kampanye Mas Ganjar Pano sebagai calon presiden hal-hal ini tentu dilakukan PDI Perjuangan bukan hanya untuk memperkuat mesin partai tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada wacana-wacana yang seringkali disalahgunakan terkait dengan dukungan yang tidak linier antara Presiden Jokowi dengan partai kami PDI Perjuangan dan saya kira pernyataan-pernyataan itu dengan tegas selalu dinyatakan oleh berbagai pihak di internal partai maupun dari Pak Jokowi itu sendiri Mas Burhan apakah sosok Pak Ganjar ini belum terafiliasi langsung menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi kah atau bagaimana kurang kah kemudian branding itu dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo sehingga pemilihnya Pak Jokowi mulai beralih atau bagaimana sebetulnya yang Anda lihat sebenarnya turning pointnya itu di kasus atau insiden pembatalan Piala Dunia U20 jadi kalau kita melihat survei di bulan Maret dan awal April pada saat elektabilitas Mas Ganjar turun drastis termasuk juga punya efek ke PD Perjuangan mulai itu pemilih Pak Jokowi melirik Pak Prabowo sebelumnya tidak pernah terjadi diskrepansi antara pilihan terhadap Pak Jokowi dan Mas Ganjar nah pertanyaannya seberapa penting peristiwa tersebut mendisasosiasi paling tidak untuk sebagian pemilih Pak Jokowi ke Ganjar Pranowo nah saya menduga gitu ya Piala Dunia U20 itu dianggap oleh pendukung Pak Jokowi sebagai agenda penting pemerintahan Pak Jokowi dan ketika Piala Dunia U20 ini gagal dilaksanakan sebagian pendukung Pak Jokowi itu menyalahkan PD Perjuangan dan Mas Ganjar sebelumnya tidak pernah ada disasosiasi jadi ini peristiwa yang menurut saya cukup serius meskipun kemudian Mas Ganjar mengalami rebound setelah dideklarasikan oleh PD Perjuangan tanggal 21 April 2023 tetapi pemilihnya belum pulih pemilih Pak Jokowi yang melirik Mas Ganjar itu belum pulih seperti sebelum kasus pembatalan Piala U20 ini jadi memang mau tidak mau memang ini peristiwa yang harus dimitigasi karena pemilu kan masih cukup lumayan jauh saya tidak membayangkan nih kalau misalnya insiden ini terjadi satu atau dua bulan sebelum Pilpres mungkin berat buat Mas Ganjar untuk mengejar ketertinggalan tapi karena masih cukup jauh saya kira masih ada waktu ya buat Bung Rifki dan PD Perjuangan untuk melakukan mitigasi atas dampak elegeral kejadian tersebut selain soal Piala Dunia adakah faktor politik yang lain misalnya apakah ini karena soal kedekatan misalnya antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar atau dengan PD Perjuangan karena kan sekarang kemudian yang muncul beritanya adalah ada kerenggangan hubungan dan lain sebagainya itu bagaimana Mas Uran betul jadi peristiwa itu paralel dengan makin tanah kutip intimnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo jadi menurut saya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan PD Perjuangan dan Ganjar Pak Jokowi sendiri bagi sebagian pemilih termasuk pendukungnya itu dianggap mulai main mata kan dengan Pak Prabowo mulai dari pernyataan di acara Perindu tanggal 7 November 2022 yang mengatakan Pak Prabowo adalah penerusnya 2024 adalah jatah Pak Prabowo setidaknya ada lima kali pernyataan Pak Jokowi dengan memakai bahasa yang dalam istilah ilmu komunikasi disebut low context yaitu bahasa yang apa to the point straightforward tanpa analogi tanpa tafsir nah beda misalnya ketika Pak Jokowi menyatakan mendukung Mas Ganjar itu kan bahasa yang dipakai kan mendukung yang rambutnya putih jadi bahasa-bahasa kiasan nah ini agak berbeda dengan ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo nah saya kira gesture semacam ini itu mungkin sebagian pihak terutama pendukungnya dibaca Pak Jokowi tidak hanya memberikan blessing buat Mas Ganjar oke nah ini yang menurut saya juga memecah basis pendukung Pak Jokowi tidak hanya seluruhnya lari ke PD Perjuangan oke oke Bang Rifki ada yang mau ditanggapi tidak dari pandangan Mas Buransol tadi itu dan juga soal apa Piala Dunia soal kedekatan hubungan dan lain sebagainya itu yang bisa kemudian memecah suaranya Pak Jokowi tadinya ke Pak Ganjar mulai beralih ke Pak Prabowo Subianto ya kami kan tidak bisa menghakimi persepsi publik ya bahwa keteguhan ideologi yang dipilih oleh PDI Perjuangan termasuk para kadernya Mas Ganjar Pranowo di dalamnya untuk menolak timnas Israel berlagak di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam konteks final Piala Dunia U20 itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar bagi kami dan kami telah menjelaskan itu kepada publik soal dukungan kami terhadap Piala Dunia U20 kami sangat mendukung bahkan perayaan HUT Partai ke-50 yang rencananya dilaksanakan di Gelora Bung Karno pun kami geser ke Kemayoran hanya untuk memastikan bahwa Gelora Bung Karno betul-betul siap sebagai ajang laga Piala Dunia U20 di sisi yang lain tentu jalan ideologi itu kata Bung Karno kerap kali terjal kerap kali berliku tidak mulus dan itulah saya kira seni dari perjuangan politik yang selalu dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam berbagai macam rezim di mana kami berada dan saat ini saya kira dengan segala kerendahan hati kita masih memiliki beberapa bulan sebelum hari pencoblosan suara partai tentu melakukan silaturahmi yang intens dengan partai-partai politik lain untuk membangun kerjasama yang lebih baik di sisi yang lain kerja-kerja lapangan yang dilakukan oleh struktur partai eksekutif legislatif dari PDI Perjuangan akan terus kami genjot survei sekali lagi adalah cermin sekaligus cambuk bagi PDI Perjuangan kendati pada sisi yang lain tentu kami juga memiliki indikator-indikator kerja di internal partai untuk memastikan bahwa seluruh roda untuk kemenangan Mas Ganjar bisa berjalan dengan baik dengan efektif dan seterusnya dan saya kira optimisme itu masih ada dan kami meyakini bahwa 2024 kalau Allah meridai rakyat mendukung PDI Perjuangan kembali reborn untuk memenangi Pilek sekaligus menempatkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia Oke, Bang Andre meskipun dalam survei Pak Prabowo naik elektabilitas tapi pada survei yang lain juga SMRC katakanlah hari ini juga melihat survei itu justru sebaliknya Pak Ganjar yang di atas Pak Prabowo yang nomor urut dua artinya ini masih saling-saling penyalibnya masih bersaing cukup ketat bukan berarti kemudian ini bisa dianggap ini sudah sebuah hasil yang signifikan begitu ya bagaimana Bang Andre kemudian atau teman-teman Gerindra juga melihat perkembangan pada survei-survei yang lain ya tentu apapun surveinya ini menjadi masukan yang sangat berharga dan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua contoh surveinya Burhan lalu surveinya SMRC dan survei Bank Kompas carta politika survei-survei berbagai lembaga survei lain LSI tentu ini jadi masukan yang berharga bagi kami untuk itu Renhat ya sekali lagi apapun surveinya menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi karena betul mau pendaftaran saja masih butuh waktu 5 bulan lagi ya Rifti betul Bang Omilu 8 bulan lagi jadi situasi masih sangat dinamis jadi tentu hari ini misalnya unggul di survei tentu jangan kita jumawa jangan kita terena harusnya kalau memang mengunggul sekarang seharusnya tambah semangat lagi itulah yang menjadi patokan dan pijakan kami seluruh pendukung Pak Prabowo bahwa hasil survei yang menunjukkan Pak Prabowo unggul kami ucapkan Alhamdulillah Herobud'alamin tapi ini harus menjadi catatan dan penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi nah sebagai Ketua DPD Gerindra Andre Rosyade dan seluruh pasukannya harus lebih rajin lagi turun ke lapangan menyapa masyarakat bukan hanya menyapa masyarakat dari RT per RW tapi dari rumah ke rumah untuk memastikan bagaimana masyarakat memilih Pak Prabowo itu yang akan kami lakukan dan terus kami lakukan sehingga di Burhan Survei bulan depan insya Allah kalau jarak yang kata Rifqi masih margin of error mudah-mudahan sudah lepas dari margin of error meskipun kalau head to head kalau kata Burhan mengutip kata Burhan Nudin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik Pak Prabowo saat ini unggul head to head di atas mas Ganjar 11% Alhamdulillah Rabbil Alamin baik jadi sebetulnya Bang Andre dan Bang Rifqi sebetulnya sama-sama mencermati hasil survei tapi di ujung tadi kalau Mas Burhan katakan ini big match tapi friendly match ya Bang Rifqi ya kira-kira begitu nanti jadi gini Renhan ya kalau kita mengutip metode survei dan paparan banyak survei ini kan berebut ceruk approval ratingnya Pak Jokowi yang 80% itu dan karena itu saya kira itu terkonfirmasi kok di semua survei Alhamdulillah Mas Ganjar masih di atas tuh dipercaya publik bahwa Mas Ganjar lebih dipercaya untuk meneruskan legasinya Pak Jokowi sedikit lebih tinggi dibanding Pak Prabowo dan itu tentu tugas kami di PDI Perjuangan karena kami satu rumah dengan Pak Jokowi satu rumah dengan Mas Ganjar kalau ada persepsi-persepsi lain bahwa Pak Prabowo diyakini lebih sukses itu tentu tugas internal kami introspeksi kami untuk kami berbenah untuk kami memastikan bahwa antara Mas Ganjar Pak Jokowi Ibu Ketua Umum satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan oke Bang Andre bagaimana soal friendly match ada tambah sedikit jadi gini Renhan kami dengan Rifqi boleh berbeda pilihan berbeda partai politik tapi saya rasa Ibu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan seperti Adi dan Kakak tentu kita semua punya komitmen yang sama berbeda pilihan berbeda partai berbeda capres tentu tidak merusak semangat persaudaraan kita sebagai anak bangsa ini yang paling penting kita harus jaga kontestasi Pilpres 2024 ini harus kita pastikan tidak ada lagi saling serang tidak ada lagi saling menjelekkan tapi bagaimana berbagai pihak yang akan ikut kontestasi mengedepankan gagasan program sehingga masyarakat tidak lagi terjadi polarisasi ini yang paling penting makanya saya dan Rifqi punya komitmen yang sama kita boleh berbeda pilihan Pilpres dan partai tapi kita tetap bersaudara keluarga besar Indonesia seperti itu oke mas Burhan ini tampaknya kalau friendly match ya begini model-modelnya kayaknya ya jadi sama-sama teduh dan bijak bagaimana mas Burhan gini ya saya ingin menjelaskan dari sisi kenapa Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari dua kolam jadi positioning ini yang menurut saya disadari atau tidak disadari itu menguntungkan Pak Prabowo di putaran kedua kalau tidak ada satupun calon yang bisa meraih magic number 50% jadi begini ini ada ini kemarin didiskusikan oleh Profesor Effendi Gozali waktu rilis ya ada Bung Andri juga dari pilihan diwakili oleh Mas Arya Bimo apa poinnya poinnya begini ketika terjadi pertarungan antara dua kutub ekstrim maka pemilih akan mencari titik tengah di antara dua kutub ekstrim itu coba cek ketika ada serangan keras dari tim atau pendukung Mas Ganjar kepada Anies Baswedan maka sebagian pemilih Anies Baswedan yang mungkin tersadarkan tanda kutip ya oleh serangan kubu Mas Ganjar tadi itu tidak serta-merta lari ke Mas Ganjar jauh secara ideologis mereka akan lari ke capres yang secara ideologis lebih dekat demikian juga kalau misalnya kubunya Mas Anies menyerang Mas Ganjar dari sisi track record atau apapun pendukung Mas Ganjar yang mungkin sadar oleh serangan tersebut itu tidak lantas memilih Anies dia akan mencari figur yang secara politik dianggap lebih dekat dengan Ganjar dan itu adalah Pak Prabowo nah ini kejadian di kasus konvensi Partai Republikan di saat ada dua kutub ekstrim satu adalah Bill Seward waktu itu dia punya konsep pembebasan budak secara radikal kemudian ada beberapa tokoh Partai Republikan dalam konvensi yang menawarkan konsep yang lebih lunak terkait dengan pembebasan budak nah ada figur muda namanya Lincoln Abraham Lincoln yang saat itu itu dia dianggap figur yang moderate jadi dia mengatakan saya kalau bertarung di konvensi pasti kalah sama Bill Seward tetapi pemilih yang dikalahkan oleh Bill Seward itu akan mencari siapa calon moderate yang dianggap bisa menengahi titik temu antara konsep pembebasan yang radikal dengan yang lunak dan itu ada di Lincoln Lincoln bilang begini nih yang saya ingat banget saya mungkin tidak akan menjadi cinta pertama pemilih Republikan tetapi saya yakin saya akan menjadi cinta kedua mereka ketika mereka berhadapan dengan Bill Seward dan siapa yang menang konvensi Abraham Lincoln dan Lincoln pula yang menang dalam pertarungan Bill Press di Amerika oke jadi itu yang kemudian bisa terjadi di alam Bill Press 2024 dengan peta yang terjadi saat ini ya Mas Burhan karena begini Renhat kalau kita lihat data Mas Ganjar itu terlalu bergantung pada segmen pemilih Pak Jokowi Anies Baswedan terlalu bergantung pada segmen pemilih lama Pak Prabowo Pak Prabowo dapat dari dua-duanya nih basis lamanya dia pelihara dapat sekitar 59% pemilih Pak Prabowo lama yang masih memilih Pak Prabowo di saat yang sama ada 27% pemilih Pak Jokowi 2019 yang memilih Pak Jokowi sementara Mas Ganjar dari basis Pak Prabowo 2019 cuma dapat kecil sekali makanya tadi saya bilang Pak Prabowo sekarang posisinya kayak ada di tengah nah pertanyaannya apa breakthrough yang bisa dilakukan oleh Bung Rifki untuk mendobra ini kalau misalnya hanya mengandalkan pada segmen pemilih Pak Jokowi mau tidak mau isu bahwa Pak Jokowi tanda kutip yang mendua itu ya harus dituntaskan oke dan itu merugikan bagi PD Perjuangan terakhir ke Bang Rifki dan juga Bang Andre jadi Bang Rifki perlu ada kalau dari papanan Mas Burhan berarti ceruk ceruk pemilih yang harus ditargetkan oleh Mas Ganjar ini perlu juga dievaluasi kembali berarti ya saya kira itu juga menjadi bahan di kami dan bagaimanapun sosok Mas Ganjar adalah sosok yang saya kira paripurna beliau jelas merupakan kader kami yang meniti karir dari bawah dari aktivis mahasiswa dari GMNI tapi kemudian di diri Mas Ganjar juga menjadi satu kesatuan dengan kelompok santri anak istri beliau adalah seorang santri mertua beliau adalah seorang kiai dan seterusnya dan seterusnya dan bagi kami dukungan dari P3 misalnya sebagai simbolisasi kelompok religius itu adalah satu hal yang bukan hanya penting secara simbolik tetapi juga bisa menggambarkan bagaimana semangat gotong royong yang ingin kami bangun untuk membesarkan bangsa ini terus kami patri dan mudah-mudahan saya kira ke depan akan semakin banyak warna lain kelompok lain yang akan bergabung bersama-sama kami untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo untuk Indonesia yang lebih maju ke depan oke dan berarti Anda mau katakan akan ada partai yang akan bergabung ya ini kan sudah mulai berkembang nih informasi dan beritanya bahwa akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya Pak Ganjar ya itu sekaligus mengkonfirmasi masukkan Mas Burhan di rumah tadi oke baik Bang Andre terakhir apakah dari paparannya tadi Mas Burhan tadi ada yang menarik untuk Bang Andre tanggapi atau bagaimana kemudian melihat pergerakan yang akan dilakukan oleh PD Perjuangan dan tentu yang kabarnya akan ada partai baru yang bisa menambah kekuatan politik bagi koalisinya Pak Ganjar Pranowo yang pertama tentu Pak Prabowo akan terus meneguhkan komitmen beliau bahwasannya beliau adalah figur yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi sehingga keperlanjutan pemerintah Pak Jokowi ini harus kita teruskan dan insya Allah figur terbaik adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi yakni Pak Prabowo Subianto itu satu yang pertama yang kedua rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah modal besar bagi bangsa yang kita cintai rekonsiliasi ini sudah menciptakan persatuan dan persatuan ini adalah modal besar bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dan juga menghadapi krisis yang melanda dunia kita tahu saat ini dunia dilanda krisis ekonomi pangan energi bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina bahkan juga ancaman perang China dan Taiwan Korea Utara dan Korea Selatan ini kan ancaman yang mengancam dunia kita butuh pemimpin kuat yang terbukti bisa mempersatukan Indonesia tentu jawabannya adalah Pak Prabowo Subianto dan tentu dengan rekonsiliasi dan persatuan ini kita terus sosialisasikan kepada masyarakat kepada rakyat Indonesia mungkin masyarakat yang pernah kecewa karena Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi kalau kita yakinkan kita sampaikan secara rasional dan objektif mereka insya Allah akan sadar dan perlahan akan pasti itu akan kembali memilih Pak Prabowo itu terlihat dari surveinya Burhan dan berbagai lembaga survei yang lain ya perlahan tapi pasti selain pemilih Pak Jokowi terus bertambah memilih Pak Prabowo juga kita lihat pemilih lama Pak Prabowo pun terus tumbuh kalau bulan lalu masih 55% bulan ini sudah 59% dan insya Allah itu akan terus naik dan naik begitu kami akan bekerja keras terus meyakinkan masyarakat terus turun ke lapangan karena survei ini adalah penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi seperti itu baik kita akan tunggu kerja-kerja politik berikutnya dari masing-masing Baca Pres untuk bisa mempertahankan dan juga menongkrak elektabilitas mudah-mudahan ini bisa juga menambah perspektif publik soal bagaimana peta elektoral dari kedua Baca Pres ini terima kasih banyak Mas Burhan Bang Rifkin terima kasih banyak Bang Ander Rosedi terima kasih banyak selamat malam sehat selalu terima kasih banyak